Intro Baik Pemirsa, selamat sore dimana pun Anda berada Saya Iwan Sugianto bersama tim dari SPTV Tipinya asli warga Sukabumi Saat ini saya berada di dermaga Palabuan Ratu Saya mencoba untuk mengangkat informasi yang kami terima Terkait masalah cuaca buruk di pantai Palabuan Ratu Saya mencoba untuk mengawancarai salah satu nelayan Bagaimana tanggapan dia tentang cuaca buruk saat ini yang terjadi di Palabuan Ratu Untuk itu, ikuti perjalanan saya Terima kasih masih bersama saya, tim dari SPTV Saya saat ini bersama salah satu nelayan warga si Palabuan Ratu Saya mencoba untuk berbincang Dan mempertanyakan dengan cuaca buruk yang terjadi hari ini di Palabuan Ratu Selamat sore Pak Dengan Bapak siapa ya? Bapak Bupin Pak saya mencoba untuk sedikit mengendalakan situasi buruk Atau cuaca buruk hari ini sebetulnya sudah terjadi dari kapan ya? Awal Desember Awal Desember ya? Itu memang total warga nelayan memang tidak bisa untuk melalui Kendalanya ada apa? Angin kah? Atau memang ombak besar atau gimana? Angin atau ombak, kemudian ikan tidak ada Soalnya ikan tidak ada ya? Akhirnya dampaknya apa tuh ketika memang ikan tidak ada Apakah memang nilai harga jual ikan jadi mahal atau gimana Pak? Bisa terjadi Bisa terjadi Oh dari ekspornya Oh kastorid-kastorid itu ya Terus sementara untuk mengantisipasi perekonomian Bapak seperti nelayan di sini Selain nelayan apa-apa yang biasa dilakukan Gak ada Terus untuk mencukupi seharian Bapak Jadi tidak bisa memaksakan Bapak untuk berangkat ke laut itu enggak ya? Satu hal nih yang saya harus menanyakan Ada harapan enggak yang mau Bapak sampaikan untuk pemerintah baik daerah maupun untuk pusat Terkait situasi cuaca saat ini Jelas nelayan itu tidak bisa untuk melaut Ada harapan atau pusat yang mau sampaikan? Tidak ada Banyak 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 Dampak yang terjadi di sini akibat cuaca buruk yang terjadi di Palabuan Ratuh, tepatnya di pantai Palabuan Ratuh. Terima kasih untuk semuanya. Sudah menikmati perjalanan kami dari investigasi SPTV. Selamat sore dan sampai jumpa.